Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye. Dalam video ini kami akan membahas tentang Falcon alias Joaquin Torres. Asal-usulnya diceritakan dalam komik Captain America Sam Wilson Isu 3. Joaquin merupakan seorang remaja berusia 17 tahun dari kota Tucson di negara bagian Arizona. Dia sering menolong para imigran gelap dari Meksiko. Joaquin memberikan makanan, air, dan obat-obatan pada orang-orang yang berusaha melintasi perbatasan memasuki Amerika Serikat. Dia melakukan semua ini sebab dulu dia juga memasuki Amerika dengan cara serupa. Sayang sekali dalam salah satu tindakan pertolongan tersebut, Joaquin diculi oleh kelompok Sons of the Serpent dan dikirimkan pada seorang ilmuwan jahat bernama Dr. Carl Malus yang senang melakukan eksperimen genetika terhadap manusia. Dr. Malus memasukkan gen hewan pada manusia. Akibatnya, orang-orang yang menjadi kelinci percobaannya berubah seperti hewan. Bahkan Dr. Malus mengubah Captain America alias Sam Wilson menjadi seperti Serigala. Pada akhirnya, operasi Dr. Malus digerbek oleh Sam dan Misty Knight. Setelah Dr. Malus dikalahkan, di antara para korbannya ditemukan Joaquin Torres yang sedang memegangi Red Wing, yaitu burung peliharaan Sam. Burung tersebut memang telah diculik juga dan gennya dicampurkan ke dalam tubuh Joaquin. Dengan demikian, tubuh Joaquin menjadi seperti burung misalnya memiliki sayap. Setelah dibebaskan, Joaquin dirawat di rumah sakit dan dikunjungi oleh Misty Knight. Tak disangka, Joaquin justru merasa senang dengan tubuh barunya sebab kini dia bisa terbang. Di dalam ruang perawatan, dia terbang ke sana kemari dengan gembira. Misty Knight bahkan harus menembakkan pistol agar dia mau patuh beristirahat di ranjang. Meskipun begitu, kepatuhan ini hanyalah sementara. Setelah Misty Knight pergi, Joaquin malah terbang keluar menuju museum Madame Tussaud. Dia ingin melihat patung lilin Leonardo DiCaprio. Kemunculan Joaquin di tengah keramaian jelas menimbulkan kehebohan. Bahkan dia dianggap sebagai pembuat onar. Akibat kejadian ini, sejak itu Joaquin diborgol ke ranjangnya. Sehingga dia tak bisa sembarangan terbang berkeliaran lagi. Dalam keadaan terbelenggu seperti ini, suatu hari Joaquin dikunjungi oleh D-Man alias Dennis dan Pi. Yang merupakan kawan Sam Wilson. D-Man membawakan makanan serta mengajak Joaquin mengobrol. Pada malam harinya, Joaquin hendak tidur tetapi dia sontak terkejut. Sebab dia mendapat pengelihatan menakutkan dari Red Wing, sang burung. Akibat eksperimen oleh Dr. Malus, pikiran Joaquin dan Red Wing memang menjadi terhubung. Kini Red Wing berusaha memberitahu Joaquin bahwa Sam Wilson berada dalam situasi yang sangat gawat. Sam yang masih berwujud serigala telah ditangkap oleh kelompok vilain Serpent Solutions dan dijatuhkan dari gedung tinggi. Joaquin tentu segera memberitahu D-Man. Sebenarnya D-Man tidak terlalu percaya pada Joaquin. Apalagi aksi Sam juga dibantu oleh Misty Knight. Sehingga D-Man menganggap Sam tidak mengalami kesulitan. Tetapi D-Man mengaku bersedia mencari tahu keadaan Sam. Jadi dia pun pergi. Sedangkan Joaquin tak bisa menunggu berdiam diri. Maka dia nekat melepaskan tangannya dari borgol. Selain terasa menyakitkan, perbuatan ini membuat tulang-tulang pada lengannya patah. Untungnya eksperimen Dr. Malus juga membuat Joaquin memperoleh kekuatan penyembuhan. Sehingga tangannya pulih dengan sangat cepat. Setelah itu, Joaquin bergegas terbang secepat mungkin meninggalkan rumah sakit. Dia merasa berhutang budi pada Sam Wilson dan Misty Knight karena sebelumnya diselamatkan. Jadi Joaquin kini berjuang sekeras mungkin demi menolong mereka. Selain itu, Joaquin juga ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi seorang hero. Untungnya Joaquin tidak terlambat. Dia menarik Sam yang sedang meluncur jatuh. Lalu dia membawa Sam turun walaupun pendaratan mereka memang tidak terlalu mulus. Meskipun Sam masih hidup, dirinya dan Joaquin berada dalam kondisi yang gawat. Rupanya mereka mendarat di dekat kelompok Serpent Solutions yang langsung saja mengeroyok Joaquin. Sedangkan Sam tidak bisa membantu melawan. Sebab sebelumnya tubuhnya sudah diracuni oleh Serpent Solutions. Untungnya Sam bisa memberikan bantuan lainnya. Tadi Joaquin bilang kepada Sam tentang penglihatan melalui pikiran. Maka kini Sam mencoba melakukan hal serupa. Pikiran Sam juga memang terhubung dengan Red Wing. Dengan memanfaatkan koneksi melalui Red Wing. Sam memperlihatkan kepada pikiran Joaquin gerakan-gerakan yang harus dia lakukan. Berkat panduan dari Sam, Joaquin bisa memberikan perlawanan terhadap Serpent Solutions. Sayang sekali anggota Serpent Solutions yang banyak tetap mampu membuat Joaquin kewalahan. Bahkan Cottonmouth alias Burchell Clemens melebarkan mulutnya dan menggigit habis wajah Joaquin. Ini membuat Sam mengira Joaquin tewas. Meskipun begitu Joaquin masih hidup. Kekuatan penyembuhannya bekerja cukup cepat. Tanpa butuh waktu lama, Joaquin mampu pulih dan bangkit bertarung lagi. Joaquin juga mendapat berbagai bantuan. Salah satu anggota Serpent Solutions yaitu Diamondback alias Rachel Layton memutuskan berpindah pihak dan menolong Joaquin. Selain itu, Misty Knight akhirnya datang. Ada pula D-Man yang mengendarai mobil menubruk Serpent Solutions. Ditambah lagi, Sam Wilson bisa beraksi kembali sebab efek racun pada tubuhnya mulai menghilang. Berkat perjuangan mereka semua, ujung-ujungnya Serpent Solutions berhasil dikalahkan. Beberapa hari kemudian, Sam telah pulih dari kondisi serigalanya. Dia mengobrol dengan Misty Knight dan D-Man. Tiba-tiba, Red Wing muncul. Awalnya, Sam menyangka Red Wing terbang menghampirinya. Sam sontak bingung melihat Red Wing malah terus terbang melewatinya menuju ruangan yang berbeda. Sam bersama Misty Knight dan D-Man tentu bergegas mengikuti burung itu. Di ruangan lainnya, ternyata Red Wing hinggap di pundak Joaquin yang sudah mengenakan kostum superhero. Joaquin mengumumkan mulai sekarang dia memakai nama Falcon, serta menjadi sidekick bagi Sam. Berbeda dari Sam, perubahan pada tubuh Joaquin memang permanen. Semua ini membuat Sam terkejut lalu terdiam. Sedangkan Misty tertawa. Misty bilang Joaquin telah mengambil nama hero dan burung Sam. Sejak itu, Joaquin melakukan berbagai aksi menumpas kejahatan bersama Sam. Misty Knight dan D-Man juga pernah ikut dengan mereka. Selain untuk terbang, sayap Joaquin juga lumayan kuat. Misalnya, mampu mencabi atap kereta api. Pada event Secret Empire, Hydra menguasai Amerika Serikat. Joaquin bergabung dengan Underground. Yaitu para hero yang melakukan perlawanan terhadap Hydra. Salah satu hero, yaitu Black Widow, menyusun rencana demi membunuh pemimpin Hydra. Yaitu Kapten Amerika alias Steve Rogers. Joaquin ikut terlibat dalam rencana ini bersama beberapa hero muda lainnya. Yaitu Spider-Man alias Miles Morales, Hulk alias Amadeus Cho, Ironheart alias Riri Williams, Waps alias Nadia Van Dane, dan Vivian yang merupakan anak perempuan Vision. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang event Secret Empire? Kami sudah pernah membuat videonya. Seusai event tersebut, aksi Joaquin bersama para pemuda terus berlanjut. Bahkan dia bergabung dengan tim Champions yang memang berisi para hero muda. Di kemudian hari dalam komik Captain America, Symbol of Truth, isu 1-14, Joaquin kembali membantu Sam Wilson. Suatu hari, dia berjaga di gedung PBB. Sam memang menduga akan ada serangan terhadap Janis Conland, yang merupakan Perdana Menteri Negara Mohanda. Saat itu tiba-tiba kakek Janis terjatuh sambil menderita rasa sakit. Setelah itu, di dekat Janis ada gas berwarna hijau. Demi melindungi Janis, Sam bergegas membawanya terbang pergi. Sedangkan Joaquin menjaga kakek Janis sambil menunggu kedatangan ambulans. Pada akhirnya, petugas medis tiba. Sayang sekali, dia sebenarnya adalah penjahat yang menyamar. Dengan cepat, dia menyuntikkan sesuatu ke tubuh Joaquin. Akibatnya, Joaquin langsung terbaring lemah dan tak sadarkan diri. Selanjutnya, Joaquin dirawat di Institut Medis McCarthy. Dalam kondisi koma, Joaquin dikunjungi oleh Sam, yang merasa sangat marah atas peristiwa yang menimpa Joaquin. Kepada Joaquin, Sam bersumpah akan menangkap orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Demi tujuan itu, Sam pun berangkat menuju negara Mohanda. Setelah Sam pergi, suatu hari Joaquin terbangun. Dia sontak merasa kebingungan melihat badannya sendiri, yang kini telah menjadi lebih menakutkan. Misalnya, tangan dan kakinya berubah seperti cakar burung. Sedangkan giginya menjadi lebih besar dan tajam. Selain itu, dia merasa sangat lapar dan bersikap buas. Dia dihampiri oleh para perawat yang memintanya untuk tenang. Meskipun begitu, Joaquin sepertinya sudah kesulitan mengendalikan diri. Dia justru menerjang perawat dan hendak menghisap darahnya. Untungnya pada akhirnya, Joaquin masih mampu menahan diri dan membatalkan niat tersebut. Dalam keadaan bingung, dia pergi meninggalkan rumah sakit. Dia terbang sampai akhirnya terjatuh di peternakan keluarganya di kawasan Sonoita, di negara bagian Arizona. Saat itu, Joaquin masih merasa lapar. Kebetulan, di dekatnya ada beberapa ekor sapi. Maka dia menghisap darah sapi-sapi tersebut. Joaquin kemudian dihampiri oleh nenek dan kerabatnya, yang jelas merasa sangat khawatir melihat keadaannya. Sayang sekali, Joaquin menjadi kehilangan kendali lagi. Dia marah pada Sam. Maka dia terbang ke negara Mohanda dengan ditemani oleh Red Wing. Di sana, dia menemui Sam yang baru saja bertempur dengan pasukan robot. Di tengah kobaran api akibat pertempuran, Joaquin mengumumkan akan membunuh Sam. Tentu saja, Sam sangat kaget melihat ini. Joaquin berlanjut menyalahkan Sam atas apa yang terjadi padanya. Dia menganggap Sam telah mengabaikannya dan membiarkannya diubah menjadi monster. Joaquin mengaku perubahan ini telah membuatnya mengalami mimpi buruk dan melakukan perbuatan mengerikan. Dia menekankan bahwa semua ini merupakan kesalahan Sam. Setelah mendengarnya, Sam merasa sangat terkejut. Dia bertanya perbuatan apa yang telah Joaquin lakukan. Sedangkan Joaquin sendiri justru mengaku bingung apa yang terjadi padanya. Dia meminta Sam menolongnya. Namun pada saat yang sama, Joaquin juga mulai bergerak menyerang Sam. Maka Sam dengan sigap memakai tamengnya untuk menahan Joaquin. Kepada Sam, Joaquin bilang tidak akan berhenti sampai meminum darahnya. Sam sendiri kemudian menggunakan tamengnya untuk menjatuhkan Joaquin. Dia juga berusaha menyadarkannya. Sayang sekali, Sam tiba-tiba justru diserang oleh Red Wing sehingga merasa kesakitan. Ini memberi peluang bagi Joaquin untuk melemparkan Sam. Mereka berdua dihampiri oleh Nomad alias Ian Rogers yang merupakan anak angkat Steve Rogers. Ian memang menyertai Sam dalam misi ke Mohanda. Kini dia jelas bingung apa yang sedang terjadi. Kepada Ian, Joaquin memperkenalkan diri. Joaquin juga mengatakan bahwa Sam meninggalkannya di gedung PBB agar dia mati. Saat itu Ian membantu Sam berdiri. Kepada Ian, Sam memberitahu bahwa dalam peristiwa penyerangan terhadap Perdana Menteri Mohanda, Joaquin disuntikkan sesuatu sehingga mengalami perubahan. Setelah itu Joaquin berbicara kembali. Dia mengaku dulunya merupakan seorang anak biasa yang punya ibu dan nenek. Tapi sekarang semuanya sudah musnah. Begitu mendengar ini, Sam takut Joaquin telah berbuat jahat kepada keluarganya sendiri. Maka Sam langsung menyerangnya. Ian juga bergerak membantu Sam. Di tengah pengeroyokan ini, Joaquin menduga Ian merupakan rekan Sam dan akan dikorbankan juga seperti dirinya. Maka Joaquin memutuskan menancapkan cakarnya pada Ian. Lalu membawanya terbang pergi. Sam tentu bergegas mengejar mereka sambil membawa senjata Ian yang berupa tongkat. Dengan tongkat tersebut, Sam menghantam Joaquin sehingga Joaquin menjatuhkan Ian. Terhempas ke daratan. Sedangkan Ian memanfaatkan tameng Sam untuk meluncur di pagar besi. Sampai mendarat dengan aman. Karena tindakan Sam, Joaquin pun pingsan. Di Sonoita, keluarga Joaquin bangkit berdiri di rumah mereka. Rupanya rumah itu sudah diobraabri oleh Joaquin yang juga telah memangsa kuda-kuda. Untungnya, Joaquin tidak membunuh keluarganya sendiri. Karena itulah, nenek Joaquin yakin cucunya masih bisa disadarkan. Dia pun mengajak keluarganya berdoa untuk keselamatan Joaquin. Pada akhirnya, Sam Wilson berhasil menemukan dalang di balik perubahan Joaquin. Yaitu White Wolf yang berambisi menguasai Mohanda. Demi tujuan tersebut, dia memulai perang saudara yang brutal di negara itu. White Wolf juga mengatur rencana perubahan Joaquin. Sebab Sam dan Joaquin ikut campur menghalangi ambisinya. Kini terjadilah duel antara Sam melawan White Wolf. Yang berujung dengan kekalahan White Wolf. Sam sendiri sangat marah atas perbuatan White Wolf terhadap Joaquin. Jadi Sam menghajar White Wolf. Bahkan Sam sempat berniat membunuhnya. Meskipun begitu, Sam dihentikan oleh Ian Rogers. Kemudian seorang pejuang Mohanda yang bernama Ayanda. Mengingatkan bahwa Sam adalah Kapten Amerika. Jadi Sam tidak boleh melakukan pembunuhan. Dengan demikian, Sam mulai tenang. Dan bersedia mengampuni nyawa White Wolf. Dengan dikalahkannya White Wolf, peperangan di Mohanda pun berakhir. Sedangkan Joaquin hendak dibawa oleh petugas medis untuk dirawat. Tetapi terlebih dulu dia berjabat tangan dengan Sam. Rupanya pikiran Joaquin sudah mulai pulih. Setelah luka-lukanya sembuh, Joaquin pulang ke Sonohita. Walaupun pikirannya sudah kembali seperti semula, badannya masih belum berubah. Kulitnya masih tetap hitam. Sedangkan tangan dan kakinya tetap berupa cakar. Selain itu, perilakunya juga masih ada yang terpengaruh. Misalnya Joaquin menerkam kelinci dan memakannya mentah-mentah. Ditambah lagi, badannya juga masih terasa sakit. Pada suatu malam, Joaquin dan keluarganya ditemui oleh beberapa orang Mohanda. Termasuk seorang ilmuwan bernama Tilda. Yang mengaku telah meneliti zat yang digunakan oleh White Wolf. Berdasarkan penelitian ini, Tilda berhasil membuat obat yang bisa memulihkan kondisi tubuh Joaquin. Nenek Joaquin jelas merasa senang mendengarnya. Sebaliknya, Joaquin justru merasa ragu. Sehingga dia tidak langsung menerima obat tersebut. Bersama sepupunya yang bernama Luisa, Joaquin membahas hal ini. Joaquin takut obat dari Mohanda akan membuatnya berubah menjadi manusia normal. Padahal dia masih ingin memiliki kekuatan super. Dia masih ingin punya sayap dan beraksi sebagai superhero bersama Sam Wilson. Apabila menerima obat Mohanda, Joaquin takut nantinya dia tidak akan bisa terbang bebas lagi. Joaquin yakin kondisinya yang sekarang tidak akan berdampak buruk. Dia percaya diri sudah bisa mengendalikan rasa laparnya. Luisa pun berusaha menenangkan Joaquin. Dia meyakinkan Joaquin bahwa segalanya akan baik-baik saja. Di tempat lainnya, Sam sedang berbaring di ranjangnya. Tiba-tiba dia didatangi oleh Red Wing yang memintanya pergi menemui Joaquin. Maka Sam bergegas mengenakan kostumnya dan terbang. Di suatu tebing, Sam menghampiri Joaquin yang menceritakan tentang tawaran obat dari orang-orang Mohanda. Joaquin mengaku bingung harus mengambil keputusan apa. Seperti kepada Luisa, Joaquin mengatakan pada Sam bahwa dirinya takut kehilangan sayapnya dan koneksinya dengan Red Wing. Joaquin merasa yakin bisa mengendalikan dirinya tanpa harus berubah lagi. Tentang kecemasan tersebut, Sam bilang bahwa dengan sayap ataupun tanpa sayap, Joaquin akan selalu menjadi seorang hero. Sam juga mengaku tidak akan memaksa Joaquin mengambil pilihan tertentu. Apapun keputusan Joaquin, Sam akan sepenuhnya mendukungnya. Kata-kata Sam ini meredakan kekhawatiran Joaquin. Pada akhirnya, Sam mengajak Joaquin terbang. Dengan antusias, Joaquin tentu setuju. Sam dan Joaquin pun terbang bersama-sama di bawah cahaya bulan. Itulah pembahasan tentang Joaquin Torres. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.